Sekarang saya sudah bersama Pak Asnawi, beliau adalah pegiat bonsai dari Bangka, jauh-jauh datang ke Jakarta untuk bersama-sama bercenggrama dan mengikuti event lomba bonsai ini. Oke, kita langsung saja lihat apa saja koleksi bonsai dari Pak Asnawi. Terima kasih ya, atas kesempatan ini kami memang dari Bangka. Perjalanan kami menempuh lebih kurang satu hari, satu malam. Dua kali naik kapal. Dari Mentok ke Palembang, dari Lampung. Begaun ini menuju Merah. Jadi lumayan. Semalam. Oh, semalam. Lebih kurang semalam. 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 Total kemarin kami bawa 9 Pak. Berhubung perjalanan jauh, terus dua kali naik kapal. Satu, apa tuh, bonsai-sai yang rusak. Baca Pak. Bantunya. Sama tim total berapa orang kesini ya Pak? Orang empat. Empat orang. Orang empat, ya. Kalau sendiri takut resiko di jalan ya. Men, bawa saya, saya tahun 2010 Pak. Jadi, mulai benar-benar mulai. Pas lebaran ketiga, lebaran haji. Bulan 10, lebaran haji. Itulah awal saya, men, bawa saya. Pertama, saya tertantang Pak. Gini, waktu saya ke tempat kawan, kawan saya bilang, Pak Mawi kalau orang main bonsai ini orangnya seninya tinggi. Pemberani, seni tinggi. Nah, saya udah punya seni. Saya udah, apa tuh, di, apa tuh, kurang berani. Namun, pada saat itu, saya diajak tempat kontes, Pak. Nah, saya ngeliat, kinkit, Pak, jeruk kinkit. Dari ujung sampai akar tuh, persis warnanya sama. Sama. Jadi, saya seneng gitu ya. Seneng. Nah, selesai, apa tuh, kontes, Pak. Sekian tahun, ketemu lagi dengan, enggak kayak gitu. Mungkin itu apa panggilan, saya enggak ngerti, Pak. Baratnya apa ya? Ya, dari dalam hati aja gitu ya. Seneng gitu lah ya. Aku benar, saya langsung ngomong, apa ini, batang apa, sampai kebegang, Pak, waktu itu. Saya bikin, Pak, udah lebih kurang 9 tahun, Pak. 9 tahun. Saya main bonsai. Santiki ini, apa tuh, di rumah. Namun, kesulitannya, Pak, kalau pohon gede kayak gini, Pak, sulit diputar, Pak. Ya. Sulit kita bentuk. Apalagi, macam posisi kami ini, dia agak nempel ke dinding, Pak. Jadi, hanya satu-satu muka yang bisa kita sentuh, Pak. Beda-beda tipis, Pak. Beda-beda tipis. Jadi, kalau Santiki butuh garam, Pak. Dengan air. Kalau Santiki, sapu-sapu memang luar biasa, Pak. Tidak sulit, Pak. Mulai dari media, cara penyirah, mana. Cara perawatan memang beda. Jauh sekali bedanya, Pak. Jadi, kalau orang sana dilambat, kalau orang itu sudah mampu merawat sapu-sapu, berarti yang lain itu juga, Pak. Ya, kira-kira itu. Orangnya ini namanya Kulmus, ya. Jadi, kalau di Bangka, sudah banyak perjalanan. Sudah beberapa kali memenangkan konten di sana. Bahkan ada banyak saya dapat tropis. Di sini, rencananya, ini malah yang jadi saya andalkan. Tapi, berhubung perjalanan jauh, ini patah. Jadi, begitu saya susun ulang, rupanya nggak enak duduknya. Jadi, waktu itu saya di bawah, dia angkat panitia biar dipeceng untuk pameran. Nah, sebenarnya ini salah satu koleksi saya yang saya sayangi. Jadi, kalau kita susun batu kayak gini, Pak, ditanam dulu dengan pot lipis. Begitu hidup kira-kira satu bulan, baru kita susun, Pak. Jadi, ditahan dulu. Bukan berarti batu yang utuh. Kadang-kadang kalau batu yang utuh ini batunya bagus, tapi nggak sesuai dengan tema pohon. Tapi, kalau kita susun pelan-pelan, dia akan ketemu dengan tema. Yang ini sebenarnya, Pak, cantiknya, Pak. Tapi, berhubung batunya disikat teman, jadi umurnya hilang. Terus, bentuknya pun nggak enak. Nah, ini sebenarnya bagus, Pak. Di sana ada tropinya, berapa banyak dapat abadu biagam-biagam, Pak. Apa tuh, bulma saya, Pak. Ini udah lebih kurang 9 tahun umurnya, Pak. Nah, terima kasih, ya. Apa tuh, support dari pemerintah, termasuk dengan kawan-kawan. Jadi, kami di pangka itu minimal dua kali, Pak, mengadakan acara kontes. Kadang-kadang pangka pinang, kota media, kadang-kadang kabupaten. Itu rutin, Pak. Kami saling bahu-membahu untuk membangun komunitas kami. Mas Bro, kita lanjut dengan koneksi saya selanjutnya, biar mantap. Nah, ini jadi kemarin tuh, waktu dapat dari hutan, dia memang miring. Terus, ini akar. Akar. Jadi, kalau dimiringkan, gayanya kurang enak. Kurang enak. Terus, sulit untuk membetulkan desainnya sulit. Jadi, saya roba. Saya roba, saya kikis nih namanya. Ini namanya di Keringkat. Tapi, berhubung di Keringkat ini masih baru. Jadi, masih belum berkesan alami. Tapi, suatu saat dia akan alami. Seiring waktu. Ini semacam cropping, Pak. Cropping dan satu arah. Saya terinspirasi. Memang pohon ini masih belum selesai desainnya, Pak. Mungkin ada pengurangan-pengurangan. Ini ibarat tahap awal pembentukan. Untuk langkah-langkah selanjutnya, ini pasti pengurangan. Mungkin yang ini dibuang. Mungkin yang ini dibuang. Jadi, hanya main segini aja. Ini masih tahap awal. Oke, Mas Bro. Kita lanjut dengan koleksi saya. Koleksi saya yang terakhir. Ini lebih jauh lagi. Ya, memang benar, Pak. Ini kami bangga juga, Pak. Bawa Enemik Bangka. Walaupun belum sempurna bentuknya, Pak. Namun, saya mencoba, ya, Pak. Sambil menggali ilmu. Dan, saya belajar, Pak. Jadi, Enemik Bangka ini memang agak-agak sulit, Pak. Tentang perawatan. Medianya juga. Medianya, media khusus, Pak. Beda dengan media, pohon-pohon lainnya. Nah, jadi, dia udah boleh pakai pasir, udah boleh pakai media lainnya. Cukup moss. Moss ini, apa tuh, dia dapat dari di dalam hutan, terus kadang-kadang nempel di kebun sawit. Ini ya, Pak? Ya, terus, apa tuh, ya, ya. Terus, atasnya baru ditabur, apa tuh, pasir malang. Selesai kontes, pasir malang harus dibuang. Dia harus perlu penguapan. Dia, apa tuh, dia, akarnya pun gak boleh kejepit. Seperti pohon-pohon lain. Kita tanam, ditekan-tekan, nah, itu mati, ya. Memang, sapu-sapu memang agak-agak rawat, Pak. Seperti pohon-pohon lainnya, apa tuh, sapu-sapu ini, apa tuh, dipesan oleh Pak Robes Teppan, bahwa Pak Robes Teppan, bahwa Pak Robes Teppan, rencana yang bulan 8 ini ada kontes di Ancol, Aspak. Nah, pohon ini rencana kalau sehat, mau dikonteskan di Aspak, Pak. Saya, walaupun di sini gak apa-apa, tapi rasa bangga, Pak. Soalnya yang dipilih Pak Robes punya saya, Pak. Landil dengan Pak Robes, Pak. Terima kasih sudah berkunjung ke Jakarta. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih selalu. Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama sukses ke depan, ya, Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton. Jaya Bonsei Indonesia. Terima kasih telah menonton.